Beginilah pula firman Tuhan kepadaku. Pergilah membeli buli-buli yang dibuat dari tanah. Lalu ajaklah bersama-sama engkau beberapa orang tua-tua bangsa itu. Dan beberapa orang imam yang tertua. Kemudian berangkatlah ke lembah Benhinom yang di depan pintu gerbang Belling. Serukanlah di sana perkataan-perkataan yang akanku sampaikan kepadamu. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, Hai Raja-Raja Yehuda dan penduduk Yerusalem. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepada tempat ini. Sehingga telinga orang yang mendengarnya mendenging. Sebab mereka telah meninggalkan aku. Telah memberikan tempat ini kepada Allah asing. Dan telah membakar korban di sini kepada Allah lain. Yang tidak dikenal oleh mereka sendiri. Dan oleh nenek moyang mereka. Dan oleh Raja-Raja Yehuda. Mereka telah membuat tempat ini penuh dengan darah orang-orang yang tidak bersalah. Mereka telah mendirikan bukit-bukit pengorbanan bagi Baal. Untuk membakar anak-anak mereka sebagai korban bakaran kepada Baal. Suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan atau kukatakan. Dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan. Bahwa tempat ini tidak akan disebut lagi. Tophet dan lembah Ben-Hinom. Melainkan lembah pembunuhan. Aku akan menggagalkan rancangan Yehuda dan Yerusalem di tempat ini. Dan aku akan membuat mereka rebah oleh pedang di depan musuh mereka. Dan oleh tangan orang-orang yang ingin mencabut nyawa mereka. Aku akan membiarkan mayat-mayat mereka dimakan oleh burung-burung di udara. Dan oleh binatang-binatang di bumi. Aku akan membuat kota ini menjadi kengerian. Dan menjadi sasaran suitan. Setiap orang yang melewatinya akan merasa ngeri. Dan bersuit karena segala pukulan yang didaritanya. Aku akan membuat mereka memakan daging anak-anaknya laki-laki. Dan daging anak-anaknya perempuan. Dan setiap orang memakan daging temannya. Dalam keadaan susah dan sulit. Yang ditimbulkan musuhnya kepada mereka. Dan oleh orang-orang yang ingin mencabut nyawa mereka. Selanjutnya pecahkanlah buli-buli itu. Di depan mata orang-orang yang turut bersama-sama engkau. Katakanlah kepada mereka. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Demikianlah akan kubecahkan bangsa ini dan kota ini. Seperti orang memecahkan tembikar tukang periuk. Sehingga tidak dapat diperbaiki lagi. Dan tofet akan menjadi tempat penguburan. Karena tidak ada tempat lain untuk menguburkan. Begitulah akan kulakukan kepada tempat ini. Demikianlah firman Tuhan. Dan kepada penduduknya. Aku akan membuat kota ini seperti tofet. Rumah-rumah Jerusalem. Dan rumah-rumah para raja Yehuda. Akan menjadi najis seperti tempat tofet. Yakni segala rumah yang diatas totohnya. Orang membakar korban. Kepada segala tentara langit. Dan mempersembahkan korban curahan. Kepada Allah lain. Ketika Yeremia pulang dari tofet. Kemana Tuhan telah mengutusnya untuk bernubuat. Berdirilah ia di pelataran rumah Tuhan. Dan berkata kepada segenap orang banyak. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Allah Israel. Sesungguhnya. Aku akan mendatangkan ke atas kota ini. Dan ke atas segala kota sekitarnya. Seluruh malapetaka. Yang telah kukatakan akan menimpa mereka. Sebab mereka berkeras kepala. Dan tidak mendengarkan perkataan-perkataanku.